But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, think you're something Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Mobil baru? Yes, mobil baru Untuk tahun 2023 ini ternyata hampir semua pabrikan otomotif sudah mulai meluncurkan mobil baru mereka masing-masing Tak tanggung-tanggung, unit kendaraan rilisan tahun ini mengalahkan semua unit kendaraan sebelumnya yang sudah terlebih dahulu mengaspa Nah, kalian postinya penasaran bukan? Kira-kira ada mobil baru dari segmen MPV apa saja yang akan rilis? Ini dia, rekomendasi 7 mobil baru MPV terbaik, termurah, dan teririt Suzuki R3 Kalian tahu nggak sih, apa itu mobil baru MPV? Nah, sebelum melengkah pada pembahasan baiknya, kalian tahu terlebih dahulu ya Jika mobil baru MPV ini merupakan singkatan dari multi-purpose Vaisil Mobil baru ini tentunya sangat cocok dan bahkan direkomendasikan sebagai mobil keluarga Salah satunya yaitu mobil baru Suzuki R3 All New R3 memiliki kabin yang luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan Kombinasi head unit yang canggih dengan aksen wooden panel membuat dashboard terasa mewah sekaligus elegan Sederat fitur fungsional seperti ventilate cup holder, USB charging port, double blower, dan lainnya semakin melengkapi keunggulan All New R3 Harganya disini masih berada di angka 184 jutaan saja Dehatsu Xenia Mobil Xenia dilengkapi dengan desain mewah sehingga banyak yang tertarik Selain itu, harganya yang cukup terjangkau menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin punya mobil tapi budget pas-pasan Meski begitu, kualitas mobil Xenia ini tak perlu diragukan lagi loh Ruang kabin pada mobil Xenia dibuat cukup luas Yaitu dengan dimensi ukuran 4.190 x 1.660 x 1.685 mm Dan beratnya mencapai 1.060 dan 1.085 kg Kelebihan mobil Xenia yang menjadi daya tarik selanjutnya adalah bahan bakar yang lebih irit Mobil Xenia bisa yirit bahan bakar salah satunya menggunakan mesin AJVE DOHC VVTi Dan 1NRVE DOHC Dual VVTi yang sama-sama memiliki teknologi injeksi EV Tau benar? Tak heran jika urusan bahan bakar Xenia lebih awet Toyota Avanza Kali ini, Toyota All New Avanza hadir dengan tagline terbaru Yaitu Build for Greater Inspiration Untuk terus mendukung aktivitas seluruh anggota keluarga Dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan secara bersamaan Untuk harga mobil Avanza 2023 ini dibanderol dari Rp 219 jutaan Hingga Rp 281 jutaan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Toyota Avanza terbaru Di Auto 2000 Digi Room Hadir dengan dua transmisi Yaitu Transmisi Avanza Otomatis dan Avanza Manual Pada transmisi otomatis Toyota Avanza terbaru ini hadir dengan pilihan Tipe Toyota All New Avanza 1.5G CVT TSS 1.5 CVT Dan Toyota All New Avanza 1.3E CVT Sedangkan pada transmisi manual Tersedia varian tipe Toyota All New Avanza 1.5GMT Dan Toyota All New Avanza 1.3EMT Honda Mobilio Mobil ini menjadi bukti bahwa kapasitas mesin yang besar Tidak lantas membuat konsumsi BBM-nya boros Memang Honda Mobilio memiliki mesin 1.500 cc Yang dilengkapi fitur dan teknologi penghematan bahan bakar Seperti iVTEC, CVT, dan Eco Driving Seperti biasa, produk-produk Honda selalu tampil elegan Selain setiap mode hadir dalam berbagai varian warna Masing-masing dengan desain eksterior dan interior yang menawan Hanya saja harga jual mobil law MPV ini cukup tinggi Bandrol termurahnya berkisar angka 190 jutaan Sementara rata-rata harga pasarannya 200 juta ke atas Mitsubishi Xpander Mobil law MPV tampil kokoh lewat desain bodinya yang futuristik Dapur pacunya cukup mumpuni untuk berkendara di kawasan perkotaan Atau perjalanan jarak jauh sekalipun Apalagi juga dibekali fitur-fitur keamanan dan keselamatan lengkap di atas rata-rata Plus, konsumsi ban bakar yang relatif irit hingga 18 km per liternya Jika Anda menyukai video otomotif terbaru ini Silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update rahasia dan cinta terbaru dari kami Mitsubishi Xpander merupakan pilihan tepat bagi Anda Yang mengutambahkan performa, daya tahan, dan kenyamanan berkendara Keunggulan ini sebanding dengan bandrol yang terpasang pada mobil Yaitu di kisaran 200-300 jutaan Datsun Cross Mobil rilisan tahun 2018 ini hanya dibanderol mulai dari harga Rp 160 juta Padahal fitur-fiturnya tidak bisa dianggap remeh Kapasitas mesinnya cukup minim 1.200 cc dengan 3 silinder yang dinilai efisien dalam penggunaan bahan bakar Tercatat konsumsi BBMnya menyapai 13 km per liter di jalur dalam kota Dan 22 km per liter untuk perjalanan jauh dengan kecepatan konstan Pengemudi akan terbantu dengan pilihan transmisi manual atau kombinasi manual CVT Yang lebih praktis dan memudahkan Apalagi ada sensor parkir teknologi V-Icele Dynamic Control Untuk menjaga stabilitas mobil Serta perpaduan sistem rem ABS, EBD, dan BA Guna menjamin keamanan Wuling Convero Wuling Convero adalah produk pertama dari pabrikan asli Cina, Wuling Motors Meluncur pertama kali pada 2017, mobil LMPV dibanderol sedikit lebih tinggi daripada Toyota Calya Yaitu sekitar 150 jutaan Keunggulan mobil ini terletak pada sektor mesin yang tangguh dan bertenaga Lalu ruang kabin lebar dengan kapasitas maksimal 8 orang penumpang Fitur keamanan, keselamatan, dan hiburan yang cukup lengkap untuk menunjang kenyamanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!